Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Michael. Oke, di video kali ini kita akan membahas satu coin lagi, yaitu BTT ya, BitTorrent. Tapi sebelum itu kita coba market overview. Ini market sudah lumayan hijau ya, market crypto. Khususnya adalah Ethereum. Ethereum ini adalah bapaknya altcoin gitu lah ya. Leader dari altcoin, pemimpinnya gitu ya. Ini kita bisa lihat dalam 24 jam dia sudah naik 11%, hampir 11%. Lalu dalam satu minggu ini sudah naik 8%. Ada artinya adalah ini adalah salah satu sentimen positif, walaupun Bitcoin masih turun ya. Tapi ini adalah salah satu sentimen positif untuk altcoin-altcoin lainnya. Ini Binance juga naik nih. Bahwa bisa naik juga. Karena altcoin-nya sudah naik nih, leadernya, si Ethereum dan Binance seperti itu. Oke, kita akan coba bahas BTT ya. BTT itu ranking 33, soalnya gak cepat. Nah ini BTT, ranking 33, dia sudah naik 2%. Tapi masih dalam satu minggu masih turun 15%, jadi masih harga diskon sebenarnya guys. Oke, langsung masuk ke tera fundamentalnya. Secara fundamental, ini kita langsung masuk ke waris BTT. BTT ini adalah popular peer-to-peer system. Tapi ini bukan karena peer-to-peer lending atau apa, tapi ini peer-to-peer untuk file sharing. Jadi bagaimana kita untuk share file gitu. Yang gede biasanya seperti video atau music, musik, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi dulu ini, BTT ini sudah originalnya, dia sudah dari pusat lama. Dari tahun 2001, bulan Juli gitu ya. Namun, pada tahun 2018, bisa dilihat dari sini, bulan Juli juga. Tron, Tron itu salah satu perusahaan blockchain juga. Dan ada kriptokrasinya juga, TRX ya. Ini dibeli, jadi BitTorrent dibeli oleh Tron gitu ya. Nah, langsung agak dirubah sehabis akusisinya. Jadi BitTorrent ini di-edit, ditambahin kayak various new tools, kayak alat-alat baru lah. Maksudnya teknologi baru juga. Contohnya seperti kayak token BTT, cryptocurrency token, terus juga lebih ke arah blockchain-nya juga, dipakai oleh Tron-nya sendiri di, yaitu TRC10, TRC10. Ini kalau kalian lihat dari atasnya ini, sudah kelihatan ini kontraksnya TRC10, seperti itu. Lalu ini kalian kalau melihat ada founders-nya siapa? Founders-nya adalah Bram Cohen, itu dia juga salah satu developer terkenal juga. Tapi kita coba bahas ke website-nya aja ya. Nah, ini website-nya BitTorrentX gitu. The world biggest distributed network powered. Oke, nah ini udah ada 2 billion, 2 billion itu sekitar 2 million users ya. Nah, ini kita juga bisa download, kita juga bisa pakai BitTorrent, tapi ini ada hal unik juga. BitTorrent ternyata sudah, BitTorrent protocol ini udah dipakai juga di beberapa perusahaan terkenal ya. Netflix, Facebook, Google, Twitter, Lionsgate, dan D-Live. Oke, ini adalah website-nya. Lalu ini ada produk-produknya, ada BitTorrent Web, BitTorrent Classic, BitTorrent Android, dan lain-lain. Tapi kita bahas coba di kriptonya dulu ya, BitTorrent Token. Nah, ini adalah BitTorrent Token. Nah, BitTorrent Token ini adalah tokenizing the world largest decentralized file sharing protocol. Jadi, BitT itu adalah di dalam dunia kripto gitu, di dalam market kripto ini adalah, dia adalah paling besar dalam hal untuk file sharing gitu. Untuk P2P file sharing. Nah, dia memakai token TRC10, Tron. Oke. Lalu ada banyak aplikasinya juga gitu. Nah, BTT ini digunakan untuk apa? Di dalam BitTorrent ini. BTT Token ini bisa digunakan untuk increase speed, naikin speed-nya dia. Jadi, semakin cepat untuk mendownload file. Seperti itu. Nih, get faster download speed. Nah, juga bisa dapat reward-nya adalah dari BTT juga. Jadi, reward yang kita akan dapatkan, nanti bisa saya jelaskan, itu dapat BTT seperti itu. Nah, ini ada dijelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, ini ada beberapa produknya juga. Jadi, selain BitTorrent, ada juga U-Torrent. Tapi ini bukan U-Torrent sebenarnya. Ini kita bacanya MikroTorrent. Jadi, MikroTorrent klasik dan MikroTorrent web. Tapi, kita tidak begitu bahas secara mendalam ya. Nah, ini ada D-Live. D-Live ini adalah salah satu platform live streaming gitu. Tapi, ini menggunakan teknologi blockchain. Nah, ini coba kalian bisa download juga di Google Apps atau di Playstore. Nah, exchange juga banyak BitTorrent ini. Tuh. Ada Binance, OKEX, Huobi. Ada pun, ada Indodox juga nih. Tuh, ada Indodox juga di sini, di bawah. Nah, banyak sekali exchange-nya. Berarti ini sudah lumayan valid ya. Bukan token-token asal gitu. Secara fundamental juga sudah cukup bagus. Nah, ada hal uniknya yang saya mau bahas itu adalah di sini. Ini adalah BitTorrent web. Kita bisa download sendiri. Sorry. Kalian bisa baca sendiri. Ini ada BitTorrent web. Bisa di-download. Lalu, yang uniknya adalah, biasanya kita kan juga bisa subscribe gitu kan. Kalau kita mau memakai BitTorrent ini. Tapi, ini kita bisa subscribe-nya juga menggunakan crypto. Jadi, kita bisa beli menggunakan crypto. Ini ada BUSD. Binance buat USD-nya. Lalu, ada token BitTorrent-nya sendiri. Ada Tron. Ada Bitcoin. Ada Binance. Dan ini tadi saya juga lupa. Ini apa ya. Seperti itu. Tapi, ini bisa dibeli oleh crypto. Jadi, unik sekali ya. Sudah ada transisi-transisi. Oke. Sebelum kita masuk ke teknikalnya. Terima kasih semua yang sudah subscribe. Jadi, kalau misalnya kalian nonton video ini dan juga belum subscribe. Bisa tolong bantu subscribe. Like dan komen juga di video ini. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke trading view ya. Maksudnya, ke teknikalnya. Oke. Sebelum masuk, disclaimer on ya. Ini adalah pendapat dan opini saya. Oke. Kita mulai. Ini adalah chart-nya. Kita matikan gambarnya dulu biar tidak pusing. Oke. Sekarang kita akan menentukan support dan resistance-nya dulu. Ini saya sudah agak gambar biar lebih cepat. Nah. Jadi, support dan resistance-nya yang saya bisa lihat langsung. Secara langsung ini adalah yang di kotak warna ungu ini ya. Ini saya bikin kotak panjang ini. Bisa dilihat. Ini ada panjangnya juga. Di sini dimana ada resistance-resistant. Jadi, kalian juga bisa melihat dan belajar juga gitu ya. Nah. Ini ada pantulan-pantulan. Jadi, resistance. Pada saat dia break out dari resistance ini. Ternyata dia langsung terbang ke atas sampai 0,013. Seperti itu. Lalu di sini kemarin sempat turun juga. Kenapa turun? Karena seluruh crypto juga turun ya. Koreksi. Yang cukup dalam. Ini ke daerah sini. Seperti itu. Ini saya sudah bikin pola head and shoulder. Tapi nanti kita bahas ya. Oke. Sekarang kita coba bahas. Fibonacci-nya bagaimana sih tariknya. Nah. Fibonacci-nya tariknya dari paling atas di sini. Ke paling bawah. Ini saya ambil dari harga 10 Maret. Di 2021 ya. Ternyata ini kanannya cukup benar juga ya. Di sini. Kalau kalian lihat di 0,236 ini pas ada kena di resistance yang dibuat juga. Seperti itu. Di daerah sini lah ya. Ya. Oke. Nah ini juga secara short term ya. Kita agak zoom secara short term. Bagaimana sih secara short termnya? Secara short termnya ini kemarin ada posisi dia ada bikin pola head and shoulder. Di sini ya. Kalian bisa lihat sendiri. Di head and shoulder-nya dia naik. Turun. Naik lagi. Turun. Mungkin saya matikan M-nya dulu ya. Nah ini. Dia naik. Turun. Terus ada naik tinggi. Turun lagi. Naik. Turun. Nah ini pola head and shoulder. Ini adalah pola untuk turun ternyata ya. Memang. Ini ambil dari paling atas. Dari head-nya. Paling bawah. Kita tarik ini sekitar segini. Turun sampai bawah di 0,236. Tapi ini adalah history data ya. Kita melihat pergerakan datanya setelah menurut ini ke depannya bagaimana gitu ya. Entry-nya bagaimana. Dan lain-lain. Seperti itu. Jadi mungkin kita bisa lihat dulu. Ini semua. Oke. Kita buka lagi. Ininya. EMA-nya. EMA20 dan EMA55-nya. Oke. Kita agak zoom. Nah ini adalah zoom-nya. Oke. Coba kita pakai brush. Ini bisa dilihat lagi. Ini ada bearish. Jadi EMA20-nya sekarang lagi di bawah. Daripada EMA55-nya. Berarti ini agak bearish di sini. Mungkin kita bisa zoom dikit lagi ya. Oke. Ya mungkin kayak gini. Nah ini ada bearish dikit. Jadi mungkin kalau misalnya di zoom ini. Tapi ini udah ada fase untuk naik ya. Jadi ini EMA20-nya bisa naik ke atas sini. Lalu EMA55-nya bakal ngikutin. Seperti ini. Nah pada saat crossing di line sini. Ini adalah hal yang sangat bagus sekali ya. Kalau misalnya dia sudah crossing. Berarti ini menunjukkan bahwa dia bakal continue bullish pattern-nya lagi gitu ya. Jadi seperti ini dia bakal naik terus dengan poin EMA-EMA-nya. Seperti itu. Tapi untuk price-nya. Kita coba lihat untuk price-nya. Nah di sini dia ada resistance. Di level 0,074005. Ini ada resistance-nya. Cukup kuat juga. Mungkin kita agak bisa zoom out dikit. Nah ini ada resistance-nya. Bisa dilihat dari sini. Ini ada support. Di atas ini jadi support. Sekarang dia harus breakout resistance-nya. Karena dia udah turun ya. Jadi kalau misalnya dia di atas ini. Ini bisa jadi support. Tapi karena dia di bawah. Dia menjadi resistance. Jadi BTT ini harus bisa breakout dari resistance ini. Jadi kalau misalnya ada breakout. Dia mungkin bisa ke atas sini. Tapi nggak parabolik juga ya. Bisa ke parabolik sini. Terus mungkin turun dulu. Terus ini deh. Baru bisa naik lagi ke atas. Seperti itu. Balik lagi ke arah ini. 0,0131942. Seperti itu. Ini adalah pola yang healthy sekali. Nah kalau misalnya worst case scenario-nya gimana? Worst case scenario-nya mungkin dia bisa turun lagi. Seperti ini. Tapi saya sih. Menurut saya saya nggak pesimis untuk turun ya. Karena kalau dia dari Ethereum juga naik. Kemungkinan besar dia bakal naik aja. Guys. Oke. Jadi kalau beli BTT itu dimana? Beli BTT bisa di pada saat dia breakout. Berarti di daerah sini. Di daerah dia punya ini. Supportnya di 0,05. 0,007 ini sudah lumayan bagus. Untuk breakout ya. Karena ini juga lihat dari. EMA-nya ini bentar lagi crossing juga nih. Kalau misalnya dia tetap naik terus. Berarti bentar lagi bakal crossing juga ya guys. Jadi bakal bullish. Seperti itu. Jadi bisa beli dari sini. Target kita adalah di 0,018 dan 0,02 gitu. Ini kalau targetnya mungkin kita bisa bikin price range. Bisa kita beli dari sini ke sini. Ini sekitar 150% guys. Wow. Naik sini sekitar 187%. Kalau misalnya kalian agak mau riski beli di harga sekarang ini juga boleh juga sih. Masih harga diskon kan sebenarnya. Ini sekitar bisa untung 200%-an lumayan banget guys. Seperti itu. Ini adalah prediksi saya. Analisi saya teknikal. Kalian juga sebelum melakukan action. Coba bisa analisi sendiri. Apakah menurut kalian bagus atau tidak coin-nya. Oke. Tidak berlama-lama langsung masukin dodax aja ya sepertinya. Oke. Ini dodax. Tapi kita coba lihat trend dari 1 day. 1 day-nya dia masih agak turun seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada breakout. Dia bisa naik ke atas kayak gini ya. Dia masih turun. Tapi mungkin naik. Bisa aja juga seperti ini. Baru dia naik ke atas. Seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan. Ini secara 4 hour time frame. Saya sih masih bullish dengan cryptocurrency. Jadi masih positif. Sentimen positif dengan cryptocurrency. Seperti biasa ini juga dengan Fibonacci-nya ya. Sama juga sih. Nah. Ambil dari sini juga. 10 Maret. Naik tarik ke atas. Seperti itu. Nah. Sekarang dia di area 103. Jadi kalau kalian mau beli ini bisa di area 107. Seperti itu. Atau enggak. Kalau kalian mau nunggu. Aduh. Kayaknya belum ini nih. Belum positif nih. Bisa aja turun lagi. Bisa tunggu di 86. Seperti itu ya. Ntar dia bakal naik lagi gitu. BTT ini cukup bagus. Jadi untuk buat diversifikasi portfolio crypto kalian itu sangat bagus juga ya. Jadi bisa naik lagi. Mungkin sampai ke 160. Mungkin turun lagi. Terus baru naik ke atas. Seperti itu. Target di berapa? Target itu di sini nih. 268 sama 304. Price in-injahnya sama. Kalau misalnya kita beli. Pada saat dia breakout. Misalnya kita beli di 110 gitu ya. Buat dia confirm breakout dulu. Itu bisa sekitar 180 persen. Atau kalau mau turun. 150 persen. Jadi lumayan sekali. Kalau kalian misalnya beli di harga lebih murah. Mungkin di harga psikologi. Mungkin seperti harga 100 gitu ya. 172 persen. Dan 200 persen ini juga cukup bagus. BTT. Untuk menambah. Ini. Diversifikasi portfolio kalian. Seperti itu saja sih video saya. Soal BTT. Terima kasih semua untuk yang sudah nonton sampai habis. Ya. Boleh komen dan. Comment, like dan subscribe juga video ini. And thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.